Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Valkro Pada Poketox kali ini kita akan membahas mengenai top 10 Pokemon yang layak punya Gigantamax 4 Banyak banget Pokemon-Pokemon di luar sana yang layak dapet Gigantamax 4 Tapi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 10 yang menurut Valkro bakalan epic banget Sebenernya lebih dari 10 sih di video kali ini, karena ada 2 Pokemon yang Valkro gabungin jadi 1 Jadi kayaknya lebih cocok disebut top 10 plus 1 kali ya Ilustrasi Pokemon-Pokemon fanart ini juga Valkro peroleh dari berbagai digital artis yang linknya bisa kalian cek di description Oke langsung aja kita mulai dari Di nomor 10, kita punya Pokemon yang disebut sebagai Legendary Pokemon dalam Pokedexnya, yaitu Arcanine Arcanine yang memiliki tipe Pure Fire ini menurut Valkro layak banget buat dapet Gigantamax 4 Dikarenakan Arcanine memiliki stat yang cukup bulky dan seimbang Arcanine juga sangat terkenal di kalangan kompetitif Moveset Arcanine yang beragam memungkinkan Arcanine untuk memiliki role yang beragam dalam tim Arcanine bisa menjadi attacker maupun support, karena mendapatkan akses ke move-move seperti Snull, Flare Blitz, Will-O-Wisp, dan lain sebagainya Arcanine juga memiliki 2 ability penting yang sangat berguna untuk kompetitif, yaitu Intimidate dan Justified Lalu, kira-kira gimana sih bentuk Arcanine kalau dapet Gigantamax 4 Kira-kira jika diilustrasikan bentuknya mungkin akan seperti ini Gimana? Menurut Valkro sih cocok banget buat Arcanine Ditambah lagi G-Max move tertentu yang akan dia dapatkan jika ini benar-benar jadi kenyataan Selanjutnya, di nomor 9, kita punya kelawar bertipe Poison Flying yang satu ini guys, yaitu Crobat Crobat sangat terkenal dengan speednya yang super cepat, yaitu sebesar 130 Crobat juga berkali-kali digunakan oleh karakter-karakter di dunia Pokemon sebagai salah satu Pokemon mereka Trainer-trainer terkenal yang menggunakan Crobat sebagai salah satu Pokemon mereka Antara lain Cyrus, yang merupakan boss dari tim Galaktik Lalu Koga dan Janine, yang merupakan Gym Leader dan Elite Four dari Kanto Region Crobat juga mendapatkan akses ke move-move step yang sangat mematikan Seperti Cross Poison, Brave Bird, dan lain sebagainya Kira-kira seperti inilah ilustrasi Gigantamax Crobat Wah, serem banget ya Menurut Valkro ini cocok banget sih, ditambah dengan kesan-kesan Vampiric yang sangat cocok dengan Crobat Di nomor 8, kita punya Pokemon bertipe Pure Electric dari generasi keempat Yaitu Luxray, yang merupakan salah satu Pokemon favorit Valkro Luxray gak pernah gagal buat masuk tim Valkro setiap Valkro main Pokemon generasi keempat Mengapa demikian? Luxray memiliki salah satu ability yang sama dengan Arcanine, yaitu Intimidate Intimidate ini sangat amat berguna karena menurunkan attack stat musuh sebanyak satu stage Typing Luxray yang merupakan Pure Electric ini juga mengakibatkan Luxray hanya memiliki satu kelemahan, yaitu tipe Ground Luxray juga memiliki stat yang cukup kuat dengan base stat attack sebesar 120 Luxray juga mendapatkan akses ke move-move yang sangat berguna, baik untuk kompetitif maupun untuk playthrough seperti biasa Move-move tersebut antara lain seperti Crunch, Snall, Wild Charge, dan lain sebagainya Bahkan Luxray juga mendapatkan beberapa egg move coverage yang sangat baik, seperti Ice Fang, Fire Fang, dan Thunder Fang Kira-kira beginilah bentuk dari Gigantamax Luxray apabila ini menjadi kenyataan Luar biasa menyeramkan dan keren banget Di nomor 7, kita punya sang naga air yang paling dicintai semua orang, yaitu the one and only, Gyarados Pokemon yang bertipe waterflying ini sih gak perlu dijelasin lagi ya guys Dari segi stat aja, Pokemon yang satu ini udah gak diraguin lagi kehebatannya Dari segi ability, ada Intimidate sama Moxie, yang dua-duanya sama-sama terpakai di kompetitif Dari segi moveset, movesetnya banyak banget Contohnya aja seperti waterfall dan bounce, karena Gyarados mainnya di physical attack Move-move coverage, lebih banyak lagi Mulai dari Iron Head, Earthquake, Stone Age, Power Whip, pokoknya banyak banget deh Mungkin ini juga yang merupakan alasan game freak untuk ngasih Pokemon yang satu ini Mega Evolution Stat Mega Evolutionnya lebih parah lagi sih guys, dengan attack sebesar 155 Kira-kira gimana ya, kalau Pokemon yang satu ini diberikan Gigantamax Fawn Mungkin kira-kira seperti inilah penampakannya Ampun, ampun, keren banget Bisa dibayangkan kalau Gigantamax Gyarados ketemu sama Gigantamax Charizard Bakalan epic banget sepertinya ya guys Kalau tadi di nomor tujuh kita punya naga air, sekarang di nomor enam kita punya ular air yang sangat cantik Siapa lagi kalau bukan Milotic Ya, Pokemon bertipe Pure Water yang satu ini menurut Falcon juga sangat amat cocok untuk dapat Gigantamax Fawn Dari segi stat, Pokemon ini memiliki special defense yang sangat tinggi Membuat Milotic menjadi sangat tebal dan susah untuk dikalahkan Dari segi ability, Milotic mendapat akses ketiga ability yang semuanya sangat amat terpakai Yaitu Marvel Scale, Competitive, dan Cute Charm Marvel Scale akan menaikkan defense Pokemon ini sebanyak 50% jika terkena status condition Competitive akan menaikkan special attack Milotic sebanyak 2 stage jika stat Milotic diturunkan oleh lawan Sementara Cute Charm akan membuat musuh invatuated dengan chance sebesar 30% Jika Milotic di-hit dengan contact move apabila musuh yang nge-hit merupakan Pokemon dengan gender yang berlawanan dengan Milotic Move set Milotic juga sangat bagus untuk Competitive Milotic mendapat akses ke move-move seperti Coil, Recover, Muddy Water, dan masih banyak lagi Kira-kira seperti inilah bentuk dari Milotic jika mendapatkan Gigantamax Form Jujur, ini keren banget dan gue pengen banget ini jadi kenyataan Please Game Freak, at least buat Milotic dapet Mega Evolution atau Gigantamax Form Karena ini bener-bener keren banget Lanjut ke nomor 5, kita punya duo Evolution dari Kirlia Yaitu Galeid dan Gardevoir Kedua Pokemon ini saking GG-nya sampai diberikan Mega Evolution Kebayang gak sih kalau 2 Pokemon ini diberikan Gigantamax Form juga Tapi sebelum kesana, kita bahas dulu kekuatan 2 Pokemon ini Yang pertama Gardevoir Gardevoir yang bertipe Psychic Fairy ini memiliki Special Attack yang cukup tinggi Yaitu sebesar 125 Jika dilihat Mega Evolution-nya, jauh lebih tinggi lagi Yaitu sebesar 165 Mati-mati lu di Psychic dia Kalau Gardevoir lebih mengutamakan Special Attack Galeid yang merupakan versi cowoknya Lebih mengutamakan Physical Attack Dengan Base State Attack sebesar 125 Jika dilihat Mega Evolution-nya Attack-nya akan naik lagi menjadi 165 Mati-mati lu di Psycho Cut Mereka juga memiliki Coverage yang sangat amat banyak Kita ambil contoh Galeid Galeid bisa learn berbagai macam Coverage Move Seperti Solar Blade Ice Punch Fire Punch Thunder Punch Rock Slide Earthquake Ah, banyak banget deh pokoknya Ini membuat mereka berdua sangat cocok Baik untuk di kompetitif maupun untuk playthrough seperti biasa Kira-kira beginilah bentuk mereka Jika diberikan Gigantamax Form Galeid yang memegang Spear seperti Gallant Mon dari Digimon Sementara Gardevoir dibuat seperti peri Menurut kalian, mana yang lebih bagus? Galeid atau Gardevoir? Di nomor 4, kita punya sang pseudo-legendary dari generasi pertama Yaitu Dragon Knight Ya, Pokemon yang bertipe Dragon Flying ini sudah sangat terkenal reputasinya Kekuatannya juga tidak diragukan lagi Sampai-sampai Lance membawa 3 buah Dragon Knight ketika kalian melawannya di Pokemon HeartGold dan SoulSilver Jika dilihat dari statsnya Dragon Knight memiliki stats yang super duper GG Dengan physical attack sebesar 134 dan stats lainnya yang cukup tinggi Move set Pokemon yang satu ini juga tidak kalah kerennya Banyak move-move coverage yang dapat dipakai Seperti Fire Punch Thunder Punch Ice Punch Rock Slide Earthquake Dan masih banyak lagi Kira-kira seperti inilah bentuk dari Gigantamax Dragon Knight Loh, kok warna biru? Karena memang seharusnya lebih masuk akal warna biru loh guys Kalau kalian lihat-lihat dari Dratini terus ke Dragon Air Malah aneh kok tau-tau Dragon Knight jadi warna kuning Padahal evolusi-evolusi sebelumnya itu warna biru semua Overall sangat luar biasa jika benar-benar menjadi kenyataan Lanjut ke top 3 Kita punya Pokemon ngeselin yang satu ini Yaitu Togekiss Yap, Togekiss masuk sebagai salah satu kandidat yang menurut Valkro layak untuk dapat Gigantamax Form Mengapa demikian? Togekiss yang bertipe Flying Fairy ini memiliki dua ability yang cukup menyebalkan Yaitu Seren Grace dan Super Luck Seren Grace meningkatkan secondary efek yang dapat terjadi akibat suatu move menjadi dua kali lipat Kita ambil contoh Air Slash yang memiliki 30% chance untuk ngeflinch lawan Karena Seren Grace, chancenya akan meningkat sebanyak dua kali lipat menjadi 60% chance untuk ngeflinch Sementara Super Luck akan meningkatkan critical hit ratio sebanyak satu stage Togekiss juga memiliki stat yang sangat bagus Dengan Special Attack sebesar 120 dan Special Defense sebesar 115 Togekiss juga bisa digunakan sebagai support atau sebagai attacker Biasanya dilengkapi dengan move-move menyebalkan Seperti Follow Me, Yaun, Air Slash, Thunder Wave, dan lain sebagainya Kira-kira seperti inilah bentuk dari Gigantamax Togekiss Gimana? Keren banget kan? Tentu saja ini adalah fan art Kita berharap saja akan ada model-model seperti ini untuk game-game Pokemon ke depannya Masuk ke nomor dua Kita punya Pokemon yang diperkenalkan pada generasi ke-6 Yaitu Noivern Noivern yang bertipe Dragon Flying ini sebenarnya sangat bagus loh guys Dengan speed sebesar 123 Pokemon ini bisa meng-outspeed banyak Pokemon lain Ability-nya juga lumayan berguna Seperti Frisk yang dapat melihat item yang di-hold Pokemon lawan Dan Infiltrator yang mengabaikan barrier seperti Reflect dan Light Screen Dikarenakan Pokemon ini sangat cepat Dia bisa langsung meng-hit Pokemon lawan terlebih dahulu dengan move-move yang sangat kuat Contohnya saja Boom Burst yang memiliki power sebesar 140 Noivern juga bisa men-setup Tailwind Yang dapat meningkatkan speed semua Pokemon kita Sebesar 2 kali lipat selama 4 turn Kira-kira seperti inilah Gigantamax Noivern Gue suka banget sama desain fan art yang satu ini Terutama pada bagian sayapnya Kelihatan ada efek-efek gelombang suara gitu Yang tentunya sangat cocok dengan ciri khas Noivern Yang merupakan Soundwave Pokemon Akhirnya Pada nomor 1 Gue memutuskan untuk menaruh Volcarona Sang baktai Pokemon dari Unova Regen Pokemon bertipe Bugfire yang satu ini juga sangat kuat dan menakutkan loh guys Jujur Pada awal Valkro main generasi kelima Valkro kira Volcarona ini adalah salah satu legendary atau pseudo legendary dari generasi ini Ternyata Dia adalah Pokemon biasa Yang memiliki role tersendiri pada generasi kelima di Rally Castle Volcarona memiliki 2 ability Yaitu Flame Buddy dan Swarm Flame Buddy memungkinkan musuh yang menyerang Volcarona dengan contact move Untuk terkena burn dengan chance sebesar 30% Sementara Swarm akan meningkatkan damage bug type attack move Sebesar 50% Apabila HP Volcarona berada di bawah 50% Volcarona memiliki stat yang sangat mengerikan Dengan special attack sebesar 135 Special defense sebesar 105 dan speed sebesar 100 Move set Volcarona juga sangat menakutkan Volcarona mendapat akses ke Quiver Dance Yang meningkatkan special attack, special defense, dan speed yang tadi sebesar 1 stage lagi Signature move dari Volcarona yang disebut dengan Fiery Dance juga tidak kalah menyeramkan Dengan damage sebesar 80 dan 50% chance untuk menaikkan special attack Volcarona sebanyak 1 stage Belum lagi, move-move step lainnya seperti bug buzz dan heat wave Dan kira-kira beginilah jika Volcarona mendapatkan Gigantamax 4 Ini sih gue bener-bener berharap banget game freak merework Volcarona Atau paling gak ngasih plus-plus lagi ke Volcarona Coba kalian lihat ini Gue bener-bener kehabisan kata-kata untuk G-Max Volcarona yang satu ini Keren banget Dan kira-kira begitulah Top 10 Pokemon yang menurut Valkro layak atau bakalan keren banget Kalau dikasih Gigantamax 4 Sebenernya kalau bisa masukin semuanya Udah Valkro masukin semua legendary dan pseudo legendary Tapi biar gak bosen listnya itu-itu lagi Makanya Valkro gabung-gabung lagi listnya Dan nyatanya mereka keren-keren kan Baiklah seperti biasa kalau kalian suka dengan video-video seperti ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Valkro ya Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian yang suka Pokemon Valkro juga mau nanya nih ke kalian Menurut kalian siapa Pokemon yang layak dapat Gigantamax 4? Dan apa alasannya? Komen di bawah ya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video-video Pokemon berikutnya Peace out Sub indo by broth3rmax